Sekarang, maaf ya kawan-kawan ya, sesuai perjanjian kita kita berharap Saudara-saudara muslim yang masuk ya Sekarang kita undang Pak Nur Muhammad Halo Pak Nur, selamat malam Ya, selamat malam bisa didengar saya Ya Ya, ya Jadi, sepertinya tema malam ini membahas terkait Apa ya, penyebutan nama-nama Tuhan begitu Saya tidak tahu itu nama Tuhan apa tidak Kalau nama Tuhan Memang nama Tuhan itu apa? Karena ada yang bilang kemarin kepada saya Materi Tuhan itu saat Kalau namanya Allah Ya Apa ada nama lain? Atau Adonai? Elohim? Yahweh? Jadi Apa ya Seperti pernyataan saya semalam Jadi saya Kurang merasa tertarik Membahas-bahas Terkait hal-hal seperti ini Dan dari penyebutan nama Tuhan ya Tuhan yang kita kenal ya Tuhan Tuhan yang disebut dalam Bagi orang Kristen disebut Allah Pengucapannya saja yang mungkin berbeda Dalam Islam disebut Allah Kemudian pendekatannya dengan Bibel Dan alaikum saya kurang tertarik Untuk membahas Bapak tertariknya Bapak tertariknya bicara Bapak? Saya tertarik Ini Mungkin seperti yang pertama kali kita Diskusi di awal Terkait kebenaran kitab suci Mungkin itu Kemudian Kemudian Yang semalam Melanjutkan yang semalam Jadi Saya ingin meluliskan sedikit Pemahaman Bang Rudy Terkait Yang semalam Bahwa bagusnya Kenapa Saya Di Sempat dengar Di Di closing Statement semalam Bang Rudy Menyebutkan Kurang Kurang cerdas Mirza Gulam Ahmad Kenapa tidak Membuat kitab suci Sendiri Jadi Itu sebuah Itu sebuah Pernyataan yang saya Anggap keliru Karena Ahmad dia adalah Muslim Ahmad dia Muslim Dan Apabila terjadi Perbedaan Dengan Muslim-muslim lainnya Itu Relatif hanya Perkara Masalah-masalah Penafsiran Penafsiran Al-Quran Jadi orang dimana-mana Ketika berbeda Penafsiran kan Itu hal yang Lumralah Masing-masing Punya pengertian Sendiri-sendiri Dalam menalak Firman-firman Tuhan Jadi Islam Ahmad dia Sebenarnya Saya kurang Ini juga Sebagai Saya merasa Sebagai seorang Muslim Jadi Kami sebagai Muslim Dengan Label Label Ahmad dia Tidak memiliki Kitab suci Baru Kitab suci Kami adalah Al-Quran Dan kami Berpegang teguh Dengan itu Tidak ada Seperti yang disampaikan Oleh saudara-saudara kami Yang lain Bahwa kita memiliki Kitab suci baru Itu tidak benar Jadi Kitab suci kami Adalah tetap Al-Quran Nah jadi Saya ingin kembali Kepada yang semalam Bang Jadi Ketika Ketika kita Sama-sama Sepakat Bahwa Terjadi Persamaan Kisah Yunus Pak Sebentar dulu Pak Ya Halo Ya Ya Bang Di satu sisi Saya pernah itu Waktu kasusnya Yang dulu Orang mati dipukuli Sampai habis itu Saya tanya Sama Sesama Pendebat muslim Mereka tidak Mengakui Ahmadiyah ini Sebagai Islam Atau muslim Sama ketika Sunni Sia juga Berantam Salah satu Mengklaim Bahwa dia bukan Islam Kan demikian Makanya Saya bilang kemarin Kenapa Mirza Gulam Tidak membuat Kitab suci sendiri Atau keluar Dari Islam itu Sendiri Kan demikian Iya Karena Jadi seperti itu Mirza Gulam Ahmad Mendapatkan Diutus oleh Allah SWT Guna Guna Mendebarkan Islam sendiri Islam itu sendiri Bukan Dalam rangka Membuat agama baru Dengan kita baru Tidak Nah jadi Tidak seperti itu Jadi mungkin Saudara Kami muslim Yang lain Agak keliru Memahami Ahmadiyah Dipikirnya Ahmadiyah ini Telah Melakukan sesuatu Yang Mungkin Dinilai Memberikan Efek yang Kurang bagus Bagi Islam Tapi sebenarnya Ahmadiyah Ahmadiyah justru Datang Ingin Mendebarkan Islam Di seluruh Penjuru bumi ini Dan itu Sudah terbukti Ya Ahmadiyah Sekarang boleh saya Saya tanya sedikit Pak Ketika Mirza Gulam Diberi Wewenang oleh Allah SWT Menyebarkan agama Islam Apakah Ada juga Utusan Malaikat Jibril Mendatangi Mirza Gulam Jadi Jadi Kita tahu bersama Bahwa Malaikat Yang Bertugas Untuk Menyampaikan Sebagai Perantara Dalam Sebagai Perantara Dalam Menyampaikan Wahyu Kepada Utusan Utusan Tuhan Dia akan Dalam Penyampaian itu Prosesnya itu Beragam Ada yang Mungkin Bertemu langsung Ada mungkin Berupa Apa Semacam Wahyu itu Diturunkan dalam bentuk Ilham Dalam hati Jadi seperti itu Jadi bermacam-macam Bang Jadi Ketika Mirza Gulam Ahmad Mendapatkan Wahyu-wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu dalam Bentuk yang Bermacam-macam Seperti itu Bang Berarti Wahyu yang Kepada Mirza Gulam Itu Ada tulisannya Atau dibukukan Atau dibukukan Kalau Dibukukan Maksudnya Maksudnya Gimana Maksudnya Dikasih Semacam Buku Lalu Terbang Begitu Maksudnya Pengertian Maksudnya Allah menyampaikan Melalui Misalnya Melalui Mimpi Melalui Kedalam hati Biasanya Disampaikan Dia kepada Orang banyak Apakah Orang banyak Itu tidak Mempunyai Satatnya Atau bagaimana Ya Kalau untuk Pencatatan Itu ada Dibuat Pencatatan Beliau Ketika Jadi Mirza Gulam Ahmad Itu Kan Beliau Lahir Di masa Sekarang Ini Jaman Ketika Tulis Menulis Sudah Dikenal Dengan Baiknya Jadi Ketika beliau Mendapatkan Wahyu-wahyu Dari Allah Subhanahu Beliau Beliau Tulis Beliau Dokumentasikan Dalam Betul Tulisan Kemudian Disimpan Jadi Seperti itu Bang Tulisannya Itu Apa Dinamakan Kumpulan Tulisannya Abang 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 Mau Menggiring Saya Guna Mau Menyebutkan Nama kitab Yang namanya Tazkira Ya Gak Tau Saya Gak Tau Sama Sekali Mengenai Ahmadiyah Semoga Saja Abang Betul Benar Belum Tahu Jadi Begini Bang Wahyu Wahyu Dalam Pemohon kami Ahmadiyah Masih tetap Berlangsung Pewahyuan Dari Allah Subhanahu Masih tetap Berlangsung Tidak Terputus Dan Bukan Saja Kepada Menjah Gulam Ahmad Bahkan Kepada Wali-wali Orang-orang Suci Tetap Dikaruniakan Atas Kestalehan Atas Akhlak Mereka Ber Tahu Ber Tendak Memberikan Ilham Kepada mereka Berupa Wahyu-wahyu Itu Jadi Namun Tidak Jangan Disalah artikan Bahwa Tidak Semua Wahyu Itu Berarti Akan Menjadi Kitab Suci Tidak Seperti Itu Jadi Yang Bentar Karena Di dalam Al-Quran Sendiri Itu Disebutkan Bahwa Bahkan Bahkan Lebah Pun Mendapatkan Wahyu Bahkan Jadi Jadi Tidak Semua Wahyu Itu Akan Menjadi Sebuah Kitab Suci Jadi Seperti itu Bang Ya Maksud saya Buku Mirza Gulab Itu apa namanya Tadi Ya Tazkira Itu Kumpulan-kumpulan Mimpi Tazkira 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 Tenggu Alfa Tenggu Alfa Zulu Alfa Romeo Tazkira Tenggu Alfa Zulu Oke Oke lah Itu ya Tazkira Seperti itu Jadi kitab Tazkira Itu Di dalam Imannya Ahmadiyah Apakah Seperti Hadis Atau Bagaimana Saya Saya tidak bisa Menyebutkan Bahwa itu Sebagai hadis Sifatnya Seperti hadis Itu Itu Pengalaman-pengalaman Rohani Pengalaman-pengalaman Rohani Dari Hazret Nizhabul Ahmad Yang Ditulis Namun Perlu saya Sampaikan Berulang-ulang Bahwa itu Bukan kitab Suci Bahkan Orang Ahmadiyah Sendiripun Banyak Yang Yang tidak Mengenal Itu Tazkira Jadi Itu Hanya Tulisan-tulisan Hazret Nizhabul Ahmad Berupa Pengalaman-pengalaman Rohani Sehingga Dibukukan Seperti itu Jadi Itu Bukan sebuah Kitab Suci Oke Oke Berarti Kalau hadis pun Tidak Kitab Suci pun Tidak Jadi Itu Seperti Buku Cerita Otobiografi Otobiografi Biografi Mungkin Tidak Jadi Jadi Semacam Apalah Kalau Pendekatan Yang Paling bisa Saya sebut Itu Semacam Catatan Jalan Rohani Beliau Jadi Seperti itu Kalau Zaman sekarang Kita dulu Sering pakai Diari Atau Kayak-kayak Gitu Makanya Biografi Itu bukan Kitab Suci Biografi Biografi Cocoknya Perjalanan Dia Perjalanan Rohaninya Mungkin Seperti itu Ketika Saya Kurang Paham Ajaran Ini Makanya Saya bertanya Di dalam Ajaran Mirza Gulab Itu Bahwa Mirza Gulab Itu Mendapat Wahyu Langsung Dari Allah Ya Bukan dari Jibril Lagi Saya Belum Belum Mendapatkan Informasi Tentang Itu Saya Belum Pernah Menelusuri Itu Terkait Bagaimana Proses Beliau Mendapatkan Wahyu Tersebut Makanya Buku Sudah Pernah Bapak Apa Tari Ratas Bapak Ada Pernah Baca Saya Kalau Baca Secara Keseluruhan Belum Saya Secara Keseluruhan Belum Pernah Membacanya Cuman Ada Beberapa Penggalan Penggalan Redaksi Yang Saya Baca Tapi Tidak Itu pun Sekintas Lalu Saja Seperti itu Yalah Saya pun Harus mencari Buku itu Baru Bisa Saya Menanyai Bapak Kalau Yang Ini Hanya Saya Hanya Menanyai Pengalaman Rohani Bapak Saja Jadi Secara Secara Tata Ibadah Solat Lima Waktu Ada Berbeda Dengan Islam Yang lain Pak Oh Tidak 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 Salat Ritual Ibadah Semua Sama Berhaji Berhaji Ada Rukun Islam Ada Rukun Iman Semua Ada Semua Ada Dan Tidak Ada Perubahan Perubahan Kalau Mengucapkan Dua kalimat Syahadat Pak Tidak Ada Perbedaan Kita Syahadatnya Sama Syahadu Allah Ilaha Ilallah Syahadu Muhammad Rasulullah Kami Hormadiyah Tidak Ada Seorang Nabi Yang Paling Mulia Tidak Ada Seorang Manusia Paripurna Melebih Pribadi Muhammad Rasulullah Sallallahu Walaik Jadi Letak Salahnya Dimana Saya pun Sampai Heran Kok Nampai Dibun Saya Bingung Dimana Kok Orang Menolak Ahmadiyah Dikatakan Islam Ahmadiyah Ahmadiyah Katanya Tidak Bisa Itu Masuk Islam Kenapa Iya Jadi Perbedaannya Itu Mungkin Ketika Ahmadiyah Menyebutkan Bahwa Pukul Menyebutkan Ahmadiyah Meyakini Bahwa Sesudah Rasulullah Akan Datang Lagi Nabi Nabi Isa Namun Keyakinan Ahmadiyah Tersebut Berdasarkan Apa Yang Dibuatkan Juga Oleh Rasulullah Sendiri Jadi Di hadis itu Pak Ya Nah Seperti itu Pak Begini Pak Kalau yang di hadis itu Disebutkan Nanti Nabi Isa Datang Mematakan Salib Membunuh Nabi Sama Membunuh Dajjal Apakah Mirza Gulab itu Membunuh Nabi Mematakan Salib Ya Jadi Itu Itu Sebuah Sebuah Bapak Sebuah Bukan Sebuah Bukan Bukan Tidak Bisa Diartikan Secara Harafia Ya Jadi Bahwa Nabi Isa Akan Datang Membunuh Babi Berarti Dia akan Masuk Ke hutan-hutan Mencari Babi-babi Di hutan Tidak Pasti Abang Juga Paham Kemudian Mematakan Salib Tidak Berarti Beliau Akan Datang Dengan Mesin Sensor Dan Mengelilingi Semua Jadi Itu Sebuah Bahasa Kiasan Bahwa Akan Membunuh Babi Dalam Pengertian Babi Kan Bagi kami Islam Bagi kami Muslim Itu Didentikan Sebagai Binatang Yang Kotor Jadi Isa Yang Dijanjikan Itu Datang Akan Membersihkan Segala Kekotoran-kekotoran Jadi Kekotoran-kekotoran Apa Mungkin Keyakinan-keyakinan Atau Pandangan Yang Yang Dirasa Tidak Tidak Pas Dalam Dalam Islam Dalam Agama-agama Bukan Saja Islam Bukan Saja Islam Semua Bagi manusia Jadi Kehakinan Karena Kita Kita Sudah Tertinggal Seribu Tahun Lebih Dari Utusan Orang-orang Suki Berarti Pak Begini Pak Sebentar Kalau Memang Mirza Gulab Itu Dikatakan Isa Yang datang Kembali Dan Nabi Muhammad Sendiri Yang mengatakan Saya sudah Baca hadisnya Bahwa Kedatangannya Nanti Isa Ke dunia Menikah Dan Memang Mirza Gulab Menikah Kan Ya Sesudah itu Dia akan Empat puluh Tahun Apakah umur Mirza Gulab Empat puluh Tahun Setelah itu Wafat Saya gak tahu Setelah itu Wafat Dibangkikan Langsung hari Kiamat Sementara Mirza Gulab Belum dibangkikan Maksudnya Mirza Gulab Sudah Sudah lahir Sudah lahir Dan sudah meninggal Bahkan sudah meninggal Yang mendekaukan Lirza Menekaukan Lirza Sebagai Isa Yang dijanjikan Bahkan sudah meninggal Sekarang Ya Apakah dia sudah Dibangkikan Kan di dalam Hadis itu Dikatakan Habis itu Dia dibangkikan Setelah itu Itulah hari Kiamat Jadi Begini Jadi begini Bang Semua Kisah Tentang Kedatangan Isa Masih Isa Yang dijanjikan Semua itu Direwayatkan Dalam kitab-kitab Hadis Dan Kita tahu Bahwa Hadis itu Memiliki beberapa Petingkatan Ada yang Sifatnya Doif Yang lemah Ada hadis Yang stohi Ada Hadis Ada bahkan Hadis yang palsu Hadis yang dibuat-buat Yang tidak bersumber Dari Rasulullah Jadi seperti itu Jadi Kita sudah Bisa dibayangkan Bang ya Bisa dibayangkan Kita sudah 1400 tahun Sepeninggal Rasulullah Apakah bisa Apakah siapa yang bisa Menjamin Menjaga Kalau semua Yang dikatakan Dalam oleh hadis itu Adalah benar Dari Rasulullah Tidak Banyak sekali Hadis-hadis palsu Yang dibuat-buat Oleh Manusia Oleh Sepeninggal Rasulullah Dengan motivasi-motivasi Yang berbeda-beda Jadi Ketika Ada Hadis-hadis Yang Yang Kesannya Yang Jika diartikan Kesannya Terlalu Berlebihan Terlalu Mengada-gada Dan Bertentangan Bertolak Dengan Al-Quan Maka Dipastikan bahwa itu Adalah hadis palsu Menurut Menurut bapak Hadis yang Sohi itu Batasan Kedatangan Isa itu Sampai mana Apakah sampai Mengejar Dajjal Karena Kalau Mengejar Dajjal Apakah Mirza Gula Mengejar Dajjal Kan Diceritakan Ngejar Sampai 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 Kemana Begini Jadi Kita Ini dulu Bahwa Hadis-hadis Tentang Hadis Tentang Kedatangan Isa Alayhi Salam Itu Sudah Masuk Kategori Hadis Mutawatir Mutawatir Artinya Hadis Yang Layak Diterima Karena Sudah Menjadi Semacam Ijma Para Ulama Bahwa Hadis-hadis Bahwa Kedatangan Yang Dijajikan Itu Patut Diyakini Karena Hadis-hadis Yang Meriwakan Hal Tersebut Masuk Dalam Kategori Hadis Mutawatir Kemudian Terkait Cerita Atau Riwayat Dalam Hadis-hadis Tersebut Mengatakan Bahwa Nabi Isa Akan Bertemu Dengan Dajjal Kemudian Akan Membunuh Babi Kemudian Akan Mematakan Tiang Salib Itu Benar Tapi Tidak Diartikan Secara Harfiah Nah Itu Diartikan Secara Itu Merupakan Tamsilan Bahasa Kiasan Jadi Ketika Dajjal Dajjal Yang Diriwayatkan Itu Bermacam-macam Ada Yang Makhluk-makhluk Yang aneh-aneh Yang Pokoknya Matanya Di tengah Itu Cocoknya Kita lihat Dalam film-film Animasi Jadi Kalau kami Ahmadiyah Tidak Meyakini Hal tersebut Ahmadiyah Tidak Meyakini Bahwa Makhluk-makhluk Tersebut Jadi Makhluk Ketika digambarkan Dajjal Bermata Satu Dan segala Macam Itu Merupakan Masa-masa Metafora Demikian Bang Ruga Bang Rudi Oke Pak 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 Nur Apakah Sudah bisa Saya akhiri Karena Saya sudah Banyak Menimba Ilmu Dari Bapak Dan Ini Pak Kalau Masuk Citronis Layer Mau berdiskusi Bisa Di mana Ada Namanya Triunis Layer Memang Dia agak-agak Jelek Tapi Dia Ilmunya Lumayan Dia muslim Apakah Bisa Dia berdiskusi Dengan Bapak Atau Bapak Menolak Nanti Saya Pertimbangkan Dulu Jadi Ini Sudah Selesai Bang Rudi Ya Kalau Bapak Tidak Ada Lagi Mau Kita Bicarakan Antri Banyak Sepuluh Orang Padahal Saya Ada Ingin Kan Tadi Bang Rudi Sudah Tanya-tanya Sama Saya Diberi Kesempatan Buat Tanya-tanya Sama Bang Rudi Gimana Bagaimana Kalau Besok Bapak Yang bertanya Sama Saya Satu Jum Atau Saya Dikasih Kesempatan Dulu Untuk Satu 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 Karena Si Truni Selayar Sudah Kelisah Dia Mendengar Bapak Cerita Oke Jadi Oke Jadi 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 Apa dia Kayaknya Oke Pak Silahkan Iya Jadi Jadi Ini Saya Ingin Mungkin Ini Pertanyaan Ini Sudah Sering Disampaikan Oleh Saudara-saudara Muslim Jadi Yang Ingin Saya Tanyakan Itu Terkait Pembuatan Di Dalam Alkitab Yang Menjebutkan Akan Datangnya Akan Ditutus Ini Pertanyaan Klasik Mungkin Sudah Berulang Disampaikan Jadi Seorang Nabi Yang Serupa Dengan Musa Itu Bang Dalam Pendangan Kristian Sendiri Itu Ditujukan Kepada Pribadi Siapa Bang Gitu Aja Iya Nah Kalau Kita Lihat Musa Musa Misinya Adalah Membebaskan Bangsa Israel Dari Perbudakan Orang Mesir Itu yang Pertama Maka Yang Sama Dengan Misinya Hanya Yesus Yesus Membebaskan Umat Israel Israel Artinya Bergumul Dengan Allah Dan Bergumul Dengan Umat Manusia Dalam Cakupan Luas Dari Perbudakan Dosa Nah Musa Menyelamat Tapi bukan Kadis itu Disebutkan Bahwa Statusnya Kapasitasnya Adalah Seorang Nabi Bang Ya Dengar Dulu Biar saya Jelaskan Dulu Persamanya Kemudian Musa Membebaskan Bangsa Israel Dengan Kayu Kayu Itu Adalah Simbol Dia Mengetuk Laut Terbelah Pake Kayu Demikian Juga Yesus Yesus Mati Di Kayu Salib Jadi Simbol Atau Jalan Untuk Membebaskan Itu Kayu Sama Kayu Itu Bukan Kebetulan Kemudian Di Perjanjian Baru Dijelaskan Musa Membaptis Dalam Lautan Maka Yesus Membaptis Dalam Roh Dan Api Sama-sama Membaptis Banyak Persamaan Lain Terus Bapak Bilang Bukankah Itu Untuk Nabi Yesus Juga Dikatakan Nabi Guru Tuhan 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 Halo 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 Tapi Saya Mohon Maaf Saya Berpikir Penjelasan Bang Rudy Terkesannya Cocokologi Jadi Dipaksa Paksakan Untuk Disamakan Padahal Coba Coba Abang Sebutkan Dimana Di dalam Injil Yang menyebutkan Pengakuan Yesus Bahwa Dia adalah Seorang Nabi Yesus Tidak Kalau begitu Berarti Bukan Ya Bang Kalau Yesus Sendiri Tidak Yesus Dipanggil Yesus Abang Sebutkan Satu Saja Semangat 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 Tapi Saya Agak Merasa Aneh Ketika Yesus Disamakan Dengan Dalam Membuatan Itu Ulangan 18 Tapi Yesus Tidak Pernah Ada Ayat Menyebutkan Aku adalah Seorang Nabi Sekarang Dependisi Nabi Menurut Bapak Apa Kita Sama Sama Tau Kita Sama Sama Tau Karena Beda Nabi Di Kristen Beda Dengan Di Islam Beda Rasul Di Kristen Beda Dengan Di Islam Coba Jadi Begini Bang Definisi Yang Abang Tau Musa Sebagai Nabi Apa Kan Berbeda Ketika Musa Dianggap Sebagai Nabi Yesus Dianggap Sebagai Pribadi Yang Bukan Nabi Itu Jangan Kita Bawa Kepada Definisi Bang Nabi Saja Penyebutan Saja Beda Bang Penyebutan Musa Nabi Disitu Nabi Musa Tidak pernah Menyebut Nabi Yesus Terus Iya Jadi Tidak 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 Menengar Nabi Di tempat Kelahirannya Pun Diusir Terusir Pernah Tidak Dengar Kalimat Itu Tapi Tapi Yesus Tidak Menyebutkan Dirinya Seorang Nabi Loh Sekarang Saya Katakan Gini Nabi Di tempat Kelahirannya Kata Yesus Ditolak Dan Tidak Diterima Justru Itu Dalil Justru Itu Alasan Yesus Mengatakan Dia Seorang Nabi Dan Dia Tidak Mengatakan Dia Bukan Tuhan Nah Kalau Yesus Mengatakan Tuhan Bapak Sudah Tahu Bahwa Di Yohanes 10 30 Aku dan Bapak Adalah Satu Pertama Baru Yang Kedua Yohanes 13 Katamu Saya Guru Dan Tuhan Tepat Saya Tidak Tidak Bisa Menerima Apa Yang Abang Bapak Tidak Menerima Tidak Masalah Tidak Masalah Tidak Tidak Masalah Memang Tidak Masalah Jadi Itu Dipaksakan Membuatan Ulangan 18 Itu Dipaksakan Karena Yesus Dipaksakan Dimana Yesus Tidak Pernah Menyebutkan dirinya Sebagai Seorang Nabi Seorang Nabi Ditolak Di tempat Kelahirannya Coba Jelaskan Apakah Yesus Diterima Di tempat Kelahirannya Jadi Ini Begini Bang Jadi Saya Ingin Memisahkan Jadi Ketika Yesus Mengatakan Bahwa Seorang Nabi Ditolak Di tempat Kelahirannya Itu Adalah Masuk Dalam Alkitab Yang Benar-benar Datang Daripada Allah Dan Itu Ayat Yang Benar-benar Sebentar Ayat Yang Tidak Terkontaminasi Oleh Campur Tangan Manusia Itu Bukti Bahwa Injil Layak Diimani Taurat Layak Diimani Karena Ada Beberapa Ayat Yang Masih Terjaga Namun Banyak Bagian Beberapa Ayat Kalau Mengibani Sebentar Sebentar Kalau Mengibani Jangan Memilih Tari Kalau Mengenai Ayat Jangan Memilih Milih Kalau Tidak Beriman Yang Lain Jangan Beriman Jangan Katakan Dipilih Dipilih Tidak Bisa Tidak Bisa Sebentar 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 Ganti Saya Kan Diam Bicara Banyak Kali Saya Tanya Kepada Bapak Sekarang Ya Kan Menurut Bapak Injil Yang Diturunkan Allah Suwana Ta'ala Itu Apakah Injil Matius Markus Dan Lukas Atau Yohanes Jawab Injil Yang Diturunkan Oleh Allah Suwana Ta'ala Apakah Injil Matius Markus Lukas Dan Yohanes Saya Tidak Tau Persis Injil Seperti Apa Injil Matius Murkos Bapak Sebenarnya Tau Persis Karena Di Al-Quran Allah Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Injil Diturunkan Kepada Isa Dan Ditulis Oleh Matius Markus Lukas Tidak Ada Itu Al-Quran Ini Mengatakan Injil Diturunkan Kepada Nabi Isa Dan Nabi Isa Mengatakan Aku Datang Diberikan Al-Kitab Atau Injil Kepada Untuk Bani Israel Artinya Yang Menulis Injil Itu Siapa Bukan Matius Markus Lukas Al-Quran Tidak Kenal Maka Satu Ayat Pun Dari Kitab Bibel Tidak Bisa Ambil Bagaimana Terputus Nah Karena Al-Quran Tidak Pernah Berfirman Matius Markus Dan Lukas Adalah Penulis Injil Yang Diberikan Kepada Nabi Isa Maka Satu Ayat Pun Orang Muslim Tidak Berhak Mengambil Dari Bibel Satu Ayat Pun Pak Tidak Berhak Tidak Tidak Kami Kami Berhak Kami Berhak Karena Kami Mengimani Haknya Karena Kami Di Dalam Rekun Iman Kami Disebutkan Bahwa Kami Harus Mengimani Bahwa Ada Kitab Kitab Allah Yang Disebutkan Ada Injil Tawah Zabur Injil Yang Mana Apakah Injil Matheus Markus Dan Lukas Kalau Bapak Bilang Itu Maka Seluruh Isinya Harus Bapak Ambil Kalau Bapak Bukan Bukan Itu Satu Pun Tak Boleh Diambil Tidak Ada Setelah Dipilah Oh Ini Betul Belum Diubah Tidak Hayati Dulu Di dalam Al-Quran Oh Tidak Bapak Tidak Bisa Bisa Membatasi Kami Untuk Oh Bisa Karena Bukan Kami Membatasi Bukan Saya Membatasi Tapi Tuhan Yang Bapak Sembah Yang Membatasi Bukan Saya Tuhan Yang Bapak Sembah Membatasi Tidak Tidak Tuhan Tuhan Allah Subhanahu Tidak Pernah Membatasi Kami Injil Yang Diturunkan Allah Subhanahu Tidak Injil Sebentar Injil Yang Disampaikan Oleh Dengan Al-Quran Ketika Injil Tolong Berikan Saya Ketika Injil Berseberangan Al-Quran Maka Itu Jangan Diterima Mana Ayatnya Silahkan Tujukan Sama Saya Mana Ayatnya Gimana Mana Ayatnya Dari Al-Quran Yang Mengatakan Seperti Yang Bapak Bilang Itu Kasih Tau Saya Secara 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 Langsung Menyebutkan Tidak Tapi Sudah Terus Bapak Ikut Perintah Siapa Bapak Ikut Perintah Siapa Bapak Ikut Perintah Allah Suman Ta'ala Jangan Begitu Karangan Bukan Begitu Bukan Bukan Seperti Itu Jadi Ketika Naskah Injil Menyebutkan Bahwa Aku Adalah Tuhan Atau Aku Adalah Satu Itu Bertentangan Dengan Al-Quran Jadi Itu Bertentangan Sekarang Saya Tanya Bapak Sebentar Gantian Saya Tanya Bapak Bapak Mengiman Pada Nabi Isa Tau Nggak Bapak Ayat Pertama Yang Disebutkan Nabi Isa Apa Kita Tidak Tidak Harus Tahu Bahwa Ayat Yang Disebutkan Nabi Adam Bapak Tau Pasti Bapak Tau Kami Tidak Harus Tau Kami Tidak Harus Tau Yang Kami Harus Tau Adalah Apa Yang Diturunkan Oleh Firman Apa Ayat Apa Isi Injil Yang Ayat Satu Yang Diucapkan Nabi Isa Adalah Waktu Dibuayan Di Al-Quran Ada Kok Waktu Dibuayan Nabi Isa Sudah Berkata Bahwa Aku Adalah Ustaz Allah Itulah Ayat Satu Ucapan Nabi Isa Tertulis Di Injil Maka Lihat Di Bibel Ada Nggak Di Bibel Ayat Satu Itu Baik Matheus Markus Bukas Dan Yohanes Tak Ada Artinya Injil Yang Diturunkan Kepada Allah Tidak Berbeda Dengan Injil Yang Diturunkan Di Dalam Bibel Tidak Sama Jadi Prinsipnya Kami Tidak Harus Tahu Bahwa Injil Ayat Berpatokan Kepada Al-Quran Waktu Maria Pulang Maka Orang Mengatakan Maria Ini Kamu Berjina Gini Gini Maka Datang Maria Itu Anakku Yang Dibuayan Dibuayan Maka Berkata Dia Itulah Injil Pertama Ketika Abang Mengatakan Kepada Saya Bahwa Kamu Tahu Tidak Apa Ayat Injil Pertama Memangnya Di Dalam Al-Quran Coba Abang Sebutkan Ada Di Dalam Abang Kan Harus Beriman Kepada Al-Quran Al-Quran Dituliskan Pengetahuan Abang Yang Abang Kembangkan Saya Lebih Paham Dari Abang Saya Paham Saya Paham Al-Quran Justru Saya Tidak Tidak Tahu Bahwa Firman Tuhan Yang Pertama Tuhan Yang Disampaikan Sebentar Bahwa Firman Tuhan Yang Pertama Sekali Disampaikan Nabi Isa Waktu Di Dalam Buaya Tidak Bisa Dikanggukan Maka Kalau Kita Mengakui Matius Markus Bukas Dan Yohanes Itu Adalah Yang Diturunkan Alah Zuhat Tala Maka Lihat Ada Tertulis Tidak Ada Artinya Sudahlah Bapak Biar Dengan Iman Bapak Dengan Injil Bapak Dengan Injil Kami Relakan Ya Saya Saya Tidak Saya Tidak Memaksa Ya Udah Relakan Pak Jangan Dipaksa Oke Satu Pertanyaan Bapak Sudah Saya Tanya Saya Jauh Karena Yang Antri Banyak Kali Besok Saya Kasih Bapak Kesempatan Tiga Empat Puluh Menit Bertanya Jawab Sama Saya Mau Nggak Tapi Pertanyaan Tadi Yang Tadi Terkait Ulang Bisa Kalau Janji Saya Tepati Bapak Datang Tapi Bapak Jangan Datang Setelah Saya Live Dua Jam Jadi Lama Kali Oke Terima Kasih Bisa Oke Terima Kasih Pak Nur Muhammad I Love You Sama Sama Yuk Kita Harus Saling Menghargai Kawan-kawannya Jangan Keinginan Kita Ada Namanya Dalam Bingkai NKRI Dia Juga Saudara Kita Ya Kan Nah Kawan-kawan Sekarang Saya Mulai Banyak Belajar Dari Pak Nur Mengenai Apa Itu Amadia Ternyata Kawan Amadia Itu Menerjemahkan Ucapan Nabi Muhammad Bahwa Nabi Isa Akan Turun Itulah Menjadi Mirza Gulam Titisannya Dan Mereka Tidak Percaya Anissa 157 Wah Malakaluhu Gitu Ya Apa Salah Ya Mahamkan Bahwa Nabi Isa Itu Tidak Disalibkan Tetapi Disurupakan Dan Diangkat Mereka Tidak Percaya Katanya Diangkat Ke Langit Sama Dengan Kristian Juga Tak Percaya Kami Katanya Di Muslim Juga Hanya Dua Itu Perbedaannya Kawan Yang Pertama Tidak Percaya Diangkat Ke Langit Yang Ketua Mereka Menafsirkan Bahwa Nabi Isa Itu Sudah Datang Itulah Dalam Wujud Mirza Gulam Yang Lain-lain Saya Belum Paham Itulah Dialog Dialog Nanti Ilmu Saya Akan Makin Bertambah Semakin Banyak Dialog Semakin Banyak Tidak Terima kasih.